Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai selesai tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama melalui kegiatan mengamati teks kasih sayang di rumah yang terdapat pada video siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran masukkan dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat kedua melalui kegiatan mengamati video siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar yang ketiga melalui kegiatan mengamati video siswa dapat membuat soal cerita berdasarkan kemungkinan penjumlahan dua bilangan yang hasilnya diketahui dengan tepat yang keempat melalui kegiatan menyimak lirik lagu jika ibuku tua nanti pada video siswa dapat bernyanyi sesuai irama dengan benar nah selanjutnya langsung saja kita belajar tentang saran apa sih saran itu saran adalah sebuah hal yang merupakan usulan anjuran ataupun solusi terhadap suatu hal yang baik saran biasanya bersifat mendidik supaya lebih baik selanjutnya mari kita baca teks berikut ini kasih sayang di rumah sebagai umat manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan kewajiban dan hak endaknya dilaksanakan secara seimbang sebagai seorang anak kamu harus menyayangi kedua orang tuamu kamu harus mendoakan mereka setiap hari itu merupakan kewajiban setiap anak kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu mereka juga selalu menjagamu dan mendoakanmu jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya laksanakanlah kewajibanmu maka kamu akan menerima hakmu sekarang coba temukan kalimat saran yang terdapat pada teks nah kalimat saran yang terdapat pada teks yang pertama sebagai seorang anak kamu harus menyayangi kedua orang tuamu yang kedua kamu harus mendoakan mereka setiap hari yang ketiga kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu perhatikan ilustrasi berikut desi memiliki 15 tangkai bunga mawar ketika hendak pulang ke rumah bunga tersebut dimasukkan kedalam dua keranjang yang berbeda berapa kemungkinan banyaknya bunga dalam setiap keranjang nah caranya bagi terlebih dahulu jadi keranjang 1 dan keranjang 2 jika pada keranjang 1 adalah 12 maka keranjang 2 adalah 3 karena 12 jika dicumlahkan dengan 3 hasilnya 15 selanjutnya jika keranjang 1 adalah 11 maka keranjang 2 adalah 4 nah jika keranjang 1 adalah 10 maka keranjang 2 adalah 5 nah kita lihat jumlahnya bahwa 12 ditambah 3 sama dengan 15 11 ditambah 4 sama dengan 15 dan 10 ditambah 5 sama dengan 15 ini merupakan penjelasan menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari 2 bilangan cacah untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini misalnya kita mempunyai bilangan 20 nah 2 bilangan yang apabila dijumlahkan menjadi 20 adalah 19 ditambah 1 18 ditambah 2 17 ditambah 3 14 ditambah 6 dan 15 ditambah 5 dan masih banyak lagi bilangan yang lain selanjutnya cara menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui cara yang pertama ketahuilah jumlah bilangan yang kedua untuk mengisi bilangan pertama tentukan sebuah bilangan yang nilainya kurang dari jumlah bilangan yang diketahui yang ketiga untuk mengisi bilangan kedua jumlah bilangan dikurangi dengan bilangan pertama selanjutnya selanjutnya berapa tambah berapa yang hasilnya 300 nah kita kan sudah memiliki bilangan 300 jadi kita tentukan 2 bilangan yang apabila dijumlah hasilnya adalah 300 caranya pilih salah satu bilangan yang kurang dari 300 misalnya 250 kemudian untuk mencari bilangan yang kedua kita tinggal mengurangkan yaitu 300 dikurangi 250 sama dengan 50 maka hasil bilangan yang kedua adalah 50 satu contoh lagi misalnya bilangan pertama 150 jadi tinggal mengurangi saja 300 dikurangi 150 hasilnya adalah 150 nah sampai disini apakah sudah paham nah selanjutnya mari kita belajar soal cerita Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama jumlah kelereng semuanya 600 berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin dan berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin nah jumlah keseluruhan kelereng itu adalah 600 maka kita harus mencari 2 bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 600 nah kemungkinan yang pertama jika Udin punya 500 maka kakaknya 100 kemungkinan yang kedua jika Udin 400 maka kakaknya 200 kemungkinan yang ketiga jika Udin 450 maka kakaknya punya 150 dan kemungkinan yang keempat jika Udin punya 350 maka kakaknya 250 jadi bilangan-bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya adalah 600 selanjutnya kita belajar tentang pola irama pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu pola pendek sumbernya garis pendek pola panjang sumbernya garis panjang panjang pendeknya bumi dapat dihitung berdasarkan petukan pola irama terdiri atas 3 macam yaitu pola irama birama dua pola irama birama tiga dan pola irama birama empat nah sekarang ibu ingin bertanya siapa yang menemani kalian belajar di rumah pasti ayah dan ibu kamu kamu menyayangi ayah ibumu bukan nah setelah belajar tentang pola irama sekarang coba perhatikan sirik lagu yang berjudul jika ibuku tua nanti nyanyikan sesuai sesuai dengan pola irama yang benar berhenti 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 Putih, akan ku jaga ibu Agar senang selalu Jika ayahku tua nanti Berjalan bentangkan kayu Agar menunggu selalu Jika ayahku tua nanti Nah, hari ini kita telah belajar tentang Ungkapan saran Menentukan dua bilangan yang hasilnya diketahui Pola irama lagu Dan menyanyikan lagu Jika ibuku tua nanti Baik Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Jaga kesehatan Dan juga tetap semangat dalam belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh